Dia pesennya aneh, jadi di daftar menu nggak ada, dia pesen bakmi gojok kering. Bener-bener, kata Mas Andri. Ini aku pesen tuh yang nggak ada di menu. Jadi aku custom. Yang jual juga belum pernah buat. Belum pernah ya. Ini baru pertama kali. Gue buat menu baru ya berarti ya? Iya. Menu bakmi makan you babe. Nanti abis ini langsung tanda tangan. Royalty kan? Menu baru. Kuahnya enaknya ngebahin pakai sedotan. Sedotan mas. Sedotan boba. Ini yang bener mas. Enggak. Lihat nih kuah kalor biasa. Eksperimental. Halo babe. Balik lagi di channel makan you babe. Sekarang edisi kulineran di Jawa. Yogyakarta. Nah gue tuh pengen makan bakmi Jawa Jogokarian. Lokasinya itu ada di perkomplekan rumah. Nih liat nih. Jadi kayak beda gitu ya dengan bakmi-bakmi lainnya yang lokasinya orang udah tau kalo ini tuh tempat bakmi. Tapi waktu gue kesini gue nggak nyangka gitu gue naik grab. Hah? Terus diberhentiin disini. Kok? Kok kayak perumahan gitu ya. Ternyata ini tuh kayak hide and jeans gitu. Jualannya tuh di dalam perkomplekan rumah. Nih. Kayak nggak nyangka nih. Nih liat nih. Daerah sini nih. Ini ya nih bakminya. Jogokarian. Nah gue pengen cobain bakminya katanya unik-unik banget dan bisa custom. Mau nyemak, kering, basah, sesuai selera, mau digodok, campur bareng. Wah unik banget dan ada bumbu atau special kraton gitu uniknya. Langsung aja ya kita cobain. Let's go! Kalo ke Jogja belum makan bakmi Jawa rasanya nggak after. Nah gue pengen cobain uniknya disini masih pake arang. Kalian bisa request yang godok atau bahkan nih bisa juga yang kering. Tapi kalo kalian bercinta pedes bisa tambah cabenya yang banyak. Sebelum makan gue pengen tanya-tanya dulu nih ke bapaknya. Aduh ini masak bakminya masih pake arang ya pak ya. Oh iya. Kenapa nih yang bedain bakmi Jawa ini dengan bakmi Jawa lain ya pak? Ya termasuk arang ini. Arang ini ya. Dan ngerti bisa custom. Apa? Bisa custom ya. Bisa. Yang balung ini customnya kayak gimana nih pak? Hahaha. Dicampur godok gitu ya. Iya. Ini customnya ya. Oke. Identiknya apa nih pak dengan yang lainnya? Ciri khas rasanya. Ciri khas. Ya itu tuh termasuk. Aneh-aneh tadi ya. Termasuk itu. Terus. Apa? Yang antri itu harus urut. Nggak bisa. Misalnya datang. Apa? Datang. Langsung. Duluan ya duluan. yang. Yang apa? Itu. Ya urut itu loh. Mas. Berurutan gitu ya. Ya. Sesuai dengan antri. Sesuai ya. Oke. Katanya ada yang bumbu ini. Kraton. Bukan bumbu kraton. Bumbu kraton. Bumbu sini aja. Bumbu sini tapi pernah diiniin kraton gitu ya. Oh ya. Dulu pernah. Kami ini semuanya diundang di Perambanan sana. Perambanan. 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 Terus. Pak Sultan itu menunya. Ini menu. Sukanya ini ya. Ya iya. Terus saya jadikan menu aja. Jadi menu ya. Oke. Langsung aja aku juga pengen coba ini dulu ya. Kita review bareng-bareng. Sama makan keliru. Wah. Akhirnya pesanan gue udah jadi Beb. Gue pesen makanan yang gak ada di menu. Karena disini tuh bisa di custom. Jadi gue tuh tim non kuah. Tapi gue penasaran sama kuahnya. Akhirnya ini gue pesen terpisah kuahnya. Kalau ini namanya matraman telas. Penasaran kan? Langsung aja kita review. Wah. Wah. Makan bak mie lagi bareng. Makan keliling. Dan makan yuk Beb. Masih episode ini Jogja. Dan gue tuh diajak lagi nih. Makan bak mie mana nih namanya? Bak mie Jogo Karyan. Jogo Karyan ya. Pak Kony. Pak Kony. Tadi itu waktu kesini tuh kayak. Adanya di dalam komplek ya. Ehm. Di dalam komplek sih ini gang. Gang ya. Gang ya. Masang-masang kecil ya. Nah dan ini tuh aku pesen ya. Bak mie yang pedes banget. Karena bisa di custom disini. Ini bak mie nya menu unik. Bak mie godok, bak mie rebus tapi kering. Bak mie godok. Tapi aku requestnya kering. Karena disini bisa request. Dan ini tuh terpisah ya. Godoknya bisa tambah kuahnya nih. Karena aku penasaran kuah-kuah disini tuh rasanya kayak gimana. Tapi aku sendiri tipikal-tipikal yang kering. Oke. Tim-tim gak berkuah gitu. Jadi pedesnya tuh kayak cabe-cabe tuh masih ada ya lo nih. Iya, cabe-cabe-an ya. Oke. Cabe-cabe-an. Kalau mas Andri pesennya apa? Pesennya Mataraman keles. Apa tuh Mataraman keles? Oh Mataraman keles. Itu kalau jadi magelangan. Di mix sama cap jai. Cap jai. Bukan cap jai. Cap jai. Cap jai. Cap jai. Itu beda ya. Cas Jogja ya. Cap jai apa itu nanti kita definisikan lagi di episode berikutnya. Karena durasnya panjang. Gitu ya? Waduh. Langsung aja. Eh sama ini aku pesen yang bihunnya juga nih. Nah ini bihun goreng ngarso dalem. Yang katanya tuh udah pernah dicobain resepnya sama. Sultan Mangkubono ke-10. Sultana Mangkubono ke-10. Tuh. Langsung aja mas kita cobain. Siap. Makan yuk Beb. Panas. Nih. Wah asapnya ngebul banget. Iya. Dan itu ada bihunnya ada nasinya ya mas lah. Ada bihun ada nasi jadi kayak magelangan. Di mix ya. Kalau magelangan itu nasi campur sama mie di goreng. Atau kalau rebus jadi magelangan rebus. Oke. Kalau aku disini ada mie kuningnya sama ada bihunnya. Jadi di mix nih dia. Plus potongan cabai-cabainya nih. Telur ayam Bu. Komplit banget. Oke. Akhirnya pedasnya mulai. Mulai beranga. Agak delay ya. Iya. Udah panas. Pedas. Karena aku pesennya pedas banget. Kan kalau bak mie jawa itu terkenanya manis ya. Iya. Kalau disini aku pesen yang paling pedas. Pasti banget. Udah BPJS? Belum. Belum. Langsung langsung BPJS ya. Iya. Siap-siap soalnya. Aduh. Kencuran loh. Tadi saya guys. Nah. Ini buat yang pengen tau nih. Yang namanya cap jahe. Kayak gini nih. Jadi. Ini kalau Chinese food. Nyebutnya kekian. Tapi kekiannya itu model kekian yang halal. Terus cuma dari ayam sama tepung. Jadi gak ada udangnya. Oke. Basically ayam ya. Ayam. Jadi kalau nyari di Chinese food. Namanya kekian. Kekian. Tapi kalau di Jogja. Ada cap jahe. Cap jahe. Ya. Begitu. Hmm. Tapi pedasnya bikin kagihan lah. Ini bawang gorengnya cukup banyak di sini. Jadi enak nih. Tadi aku karena ngeliat proses masak itu. Kehatannya pedas banget ya. Aku minta tambahin kecap loh. Hmm. Gokil. Pedas banget. Lihat nih aku keringetan nih. Oh my god. Jadi cobain pakai kuahnya belum? Hmm belum. Kalau tadi aku cobain yang sering. Sekarang kita cobain yang pakai kuah ya mas ya. Kuahnya enaknya ngebahin pakai sedotan. Sedotan mas. Sedotan boba. Ini yang bener mas. Enggak. Hahaha. Hahaha. Aduh. Panas dong. Panas dong. Coba ya. Atau coba terpisah kuahnya dulu ya mas ya. Hmm. Ini godok ya. Apa namanya? Ini kuah-kuah buat mie godok. Mie rebus. Mie rebus. Jadi kan kalau bak mie itu ada yang kuah, ada yang goreng gitu ya. Iya. Ini ada potongan ayamnya juga. Eh tau apa ayam nih mas? Ayam. 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 Iya. Langsung aja kita cobain kuahnya dulu. Mas kamu mau cobain? Langsung aja. Ngasih intro nih. Dia pesennya aneh. Jadi di daftar menu gak ada dia pesen bak mie godok kering. Hahaha. Enak kok kuahnya sangat lah. Bagus banget. Terus banget karena dia cocok. Cocok. Cocok banget. Cocok. Bener-bener. Ini aku pesen tuh yang gak ada di menu. Jadi aku custom. Karena orangnya bukannya tuh kering. Tapi penasaran sama kuahnya. Kalau dituang gimana mas? Coba aja. Coba aja ya. Jadi kayak perpaduan godok. Nyemek. Iya. Resiko ditanggung sendiri. Oke. Langsung aja kita tuang. Wuuu. Lihat nih kuah kabarnya. Luar biasa. Experimental. Coba ini ya. Ini bener-bener eksperimental banget sih. Yang jual juga belum pernah buat. Belum pernah ya. Ini baru pertama kali. Gue buat menu baru ya berarti ya. Iya. Menu bakmi makan yubep gitu. Nanti abis ini langsung tanda tangan. Royalty kan. Menu baru. Iya, iya, iya. Nih liat nih. Mau cobain lah. Coba nih perpaduan kuah. Aduh. Hmm. Unik. Unik banget. Dan gue kayak bangga gitu ya. Padahal aneh gitu ya. Makan bakmi aneh. Coba nih menu baru ya. Nih. Wah. Tapi bener nih. Kedusnya lama-lama. Nungkat. Jadi dia gak langsung nusuk. Perlahan dia. Kedusnya. Berasa. Cuma nikmat banget. Ini kalo lagu. Feeling me softly ya. Bener-bener. Membunuh perlahan-lahan. Oke. Mas Andri sering disini? Enggak sih. Beberapa aja. Ini harus coba ini. Bapak minyak ngarso dalem. Eh. Bihun. Bihun ngarso dalem. Ngarso dalem. Ini ada ayam. Pahanya emang ayam kabung ya. Iya. Ini ayam kabung paha kanan ini. Bedanya AP kanan sama kiri. Pemain bola lebih gede ya. Pemain? Buat endang soalnya. Yang kiri jarang buat endang. Gede soalnya tuh kan. Gede kan. Bisa loh. Kanan. Iya ini kanan ya. Cuma diliat ada R nya tuh. Tulisannya R. R sama L. Yang bener apa ini? Eh. Right gitu kan. Tuh. Jadi. Jadi kita cobain ayamnya dulu ya. Ini udah seksi banget nya ya. Makan nih Beb. Hmm. 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 Ngereset nih bumbunya kayaknya. Dan. Coba ini. Bihunnya. Wuh. Ngebul. Wuh. 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 Ini dalamnya ada yang nge-vape. Hahaha. Ini tampaknya oke. Oh efek nge-vape. Hahaha. Ini kayak manis ya. Enggak pedes ya mas ya. Coba ini. Tadi pesinya kan. Enggak pedes kan. Eh pedes. Pedes sedikit tadi. Pedes sedikit ya. Oke. Panas mas. Mohon maaf. Di mulut. Panas. Hmm. 진anzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz Aku tuh tadi disini kayak nahan panas ngebully-nya itu, Mas Oke Aduh, ngembully-nya nih Sama nungguin ini nih Ini yang tadi mataramanya itu taste-nya itu kalo ga pesen pedas Dapetnya basic taste-nya itu manis Manis, bure, campur ada mie-nya, ada bihun-nya, ada telur, ada takjai Iya, 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 iya Ini dapetnya manis Komplit ya Bihun, nasi, telur, takjai Iya, ini telur kan Kalo ngeliat dari sininya Nggak kering banget kayak nasi, kayak bure Tapi juga nggak ada kuahnya Iya, iya, iya Tapi masih moist kan Masih basah Pas ya, pas ya Tapi nggak terlalu berkuah, maksudnya nggak ada kuahnya justru Iya, nggak ada kuahnya Jadi kalo buat di take away, lebih Sampai rumahnya dapetnya pas Dapet ya Oke Kita makan lagi, Mas Hmm Enaknya bumbunya juga Udah mulai rasa Hmm Panas banget Waduh Hmm Hmm Kuas banget makan bakmi unik dan aneh di sini ya Pedasnya juara Dan makin ramah tuh makin rame Padahal baru jam setengah nih Setengah nih ya, bukanya dari jam? Kalo selama covid dari jam 3 Ini baru seminggu ini buka dari jam 3 Baru jam 3 Sekarang udah rame banget ya Eh sorry, sorry jam 4 Jam 4 Jam 4 ya? Jam 4 Abis nasar lah ya Gitu, enak banget Udah temen-temen Udah basah kuyuk Udah kepedesan Udah kepedesan Bener-bener deh Rekomendasinya dari Makan keliling itu the best banget Dan aku tuh kayak ditemenin loh keliling di Jogja Kasih rekomendasi Thank you banget Mas Ande Sama-sama, tapi nggak aku ngongkosin Hahaha Tar abis ini nyusukan yang mau ngongkosin Waduh Thank you semuanya yang udah nonton episode kali ini Kulineran di Jogja bareng makan keliling Wih, di bakmi Jogokaryan Takkoni Jogokaryan Takkoni Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow Instagram Makan Keliling Serta Instagram Makan You Beb Makan You Beb Thank you Beb Jangan lupa like, share, dan subscribe Subscribe! Bye! 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 Bye!